Intro Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta Saudara Saudari semua Untuk mengawali renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Tuhan Allah Bapak di surga yang melebihi segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami manusia Berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar Dan kami mohon atas pertolongan roh kudus, mampukan kami melaksanakan firmanmu dalam hidup sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Sebagai nasrenungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58 yang berbunyi Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, cerih payahmu tidak sia-sia Sebagai tema yang diangkat dari nasrenungan kita adalah Mengikuti jalan kebenaran dan hidup Kristus tidak sia-sia Pada setiap era atau zaman selalu saja ada banyak orang Kristen atau umat yang sudah mengaku diri Sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, kehilangan semangat dalam persekutuannya kepada Tuhan Yesus Kristus Mereka tidak begitu antusias lagi terhadap perkara-perkara hidup kerohanian Apalagi kita juga harus pertanyakan tentang penyebabnya Maka kita akan menemukan alasan-alasannya Di mana mereka berpikir bahwa dengan menjadi pengikut Kristus itu Seharusnya akan terbebas dari permasalahan atau pergumulan hidup, kesulitan, atau penderitaan Tetapi mengapa dalam kenyataannya bahkan masalah demi masalah, ujian demi ujian harus mereka alami Sementara kehidupan orang-orang di luar iman percaya kepada Kristus Sepertinya enak dan lancar-lancar saja Kita benar-benar dibuat iri dan cemburu bila memperhatikan mereka Hal ini juga dialami oleh pemasmur seperti yang dituliskan pada Masmur 73 ayat 3 Aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik Mungkin saja kita bertanya dalam hati Sebenarnya apa upah kita yang sudah mengikuti jalan kebenaran dan hidup Kristus Seperti yang Petrus sampaikan dalam Markus 10 ayat 29 Berkatalah Petrus kepada Tuhan Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau Lalu kita pertanyakan juga Siasiakah kita mengikut Tuhan Yesus Kristus? Bahkan tetapi Tuhan Yesus menegaskan pula tentang adanya upah yang dia sediakan Bagi orang-orang yang mau tetap setia Mengiring atau mengikutkan dirinya beriman percaya kepada Tuhan Yesus Seperti yang dinyatakan dalam Markus 10 ayat 30 bahwa Orang itu sekarang pada masa ini juga Akan menerima kembali seratus kali lipat Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang Sekalipun disertai berbagai penganiayaan Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal Ingatlah bahwa sesungguhnya Apabila kita menyadari ada upah yang disediakan oleh Tuhan Yesus Bagi setiap orang yang beriman percaya kepadanya Maka tidak seharusnya kita menjadi lemah, kecut, dan tawar hati Yang tidak perlu timbul Justru ketika kita harus makin sungguh-sungguh Dan giat melayani pekerjaan Tuhan menghadapi segala sesuatunya itu Kita bisa belajar juga dari Musa Yang rela meninggalkan istana Raja Firaun Dan segala kemegahannya Demi untuk memenuhi panggilan Tuhan ala Yahweh ala Israel Meskipun ia harus menderita sengsara bersama umat Israel Ketika eksodus atau keluar dari Mesir Menuju tanah kanaan melalui padang gurun yang panas Bagi Musa Beroleh kepercayaan untuk memimpin umat Israel Dan melayani Tuhan ala Yahweh itu Adalah seperti yang dituliskan dalam kitab Ibrani 11 ayat 26 adalah Sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah Apabila kita sadari bahwa justru selagi masih ada waktu dan kesempatan Maka janganlah pernah kita sia-siakan Mari kita maksimalkan setiap potensi atau talenta atau anugerah Khusus yang sudah diberikan Tuhan Yesus Kristus itu bagi kita Amin Mari kita kembali bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak di surga Terima kasih dan rasa syukur Sudah sepantasnya terus kami lakukan Di dalam hidup mengikuti jalan kebenaran dan hidup Bersama dengan Tuhan Yesus saja Karena kami harus sungguh-sungguh sadar oleh pertolongan roh kudus Kami akan tetap menjalankan iman percaya kami kepada mu ini Untuk tetap berdiri teguh, tidak koyah, dan selalu kiat Di dalam melaksanakan pekerjaan yang memang Tuhan kehendaki Bukan yang menurut keinginan daging atau keinginan dunia ini Terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu ini Dan pada saat ini juga kami tidak lupa untuk berdoa Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit Apapun juga yang mereka sedang derita sekarang ini Tuhan campur tanganlah melalui sarana perawatan Para medis, dokter, obat, dan perhatian seluruh anggota keluarga Untuk memungkinkan mereka mengalami mujizat kesembuhan yang daripadamu Kami percaya juga bagi mereka yang karena Gangguan pandemi COVID-19 ini juga akan disembuhkan Karena kasih, karena pertolongan yang Tuhan lakukan atas kami Dalam nama Tuhan Yesus saja Kami berdoa dan tetap bersyukur hanya kepadamu Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!